Pemirsa, Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Setelah keeper FC Dallas, Martin Paes resmi memiliki keluarga negaraan Indonesia. Berikut giliran Calvin Serdong dan Jens Raven. Calvin Verdong, pemain asal Nech, Niemegen, yang sebentar lagi akan bergabung dengan Tim Merah Putih, Tim Garuda kita. Dia sedang dalam menuju proses naturalisasi dan seperti pada dua hari belakangan terus dihebohkan dengan proses dia karena sudah sampai di DPR. Tapi Pak Menpora, Pak Dito, Aryo Tejo sudah mengatakan hari ini akan berkoordinasi dengan pihak DPR untuk proses Calvin Verdong juga dengan pemain muda berusia 18 tahun, Jens Raven. Karena dua ini yang sedang dikebut oleh pemerintah, oleh PSSI untuk segera diproses. Diambil sumpah mereka sehingga mereka bisa ikut di dalam gerbong tim nasional kita, yaitu tim senior yang sedang dipersiapkan oleh Sintayong menghadapi Irak dan menghadapi Filipina dalam dua pertandingan sisa. Itu di Laga Prapiladunya Grup F, zona Asia. Tapi apakah dua pemain ini memang sesuai dengan kebutuhan tim nasional Indonesia? Kan sudah banyak sekali pemain yang bisa bermain di posisi fullback sebelah kiri, yang merupakan posisi dari Calvin Verdong, karena ada juga Pratama Arhan dan juga Shin Patinama. Nah kalau menurut saya justru memang perlu penambahan pemain di posisi tersebut, karena tim nas kita belum punya yang namanya kedalaman squad. Jadi ketika ada pemain yang memang tidak bisa memilih tim nasional Indonesia, maka kita bisa melihat performa yang berbeda dari tim nas kita. Jadi memang inilah yang coba dibentuk oleh Sintayong, yakni kedalaman squad dengan materi pemain yang merata, yang punya kualitas. Maka itu dia memilih untuk Calvin Verdong dinaturalisasi agar bisa segera membela tim nasional Indonesia. Dan kemudian pertanyaan kedua, emangnya Calvin Verdong ini dibutuhkan untuk pertandingan lawan Irak atau Filipina? Jelas lah dibutuhkan. Karena kalau kita melihat karakter pemain under Calvin Verdong, dia adalah pemain yang agresif. Bukan saja ketika menyerang, tapi juga pada saat bertahan. Jadi ketika pilihan itu yang terjadi karena prinsip neturalisasi adalah kualitasnya harus di atas rata-rata, maka Martin Paez dianggap lebih daripada Enando Ari, maka Martin Paez lah ya akan jadi penjaga uang utama. Maka pertanyaan sepakbolanya adalah kepada nurani sepakbola. Bagaimana kita berempati pada proses yang sudah dilewati Enando Ari. Bukan persoalan Enando Ari tidak siap bersaing atau apa, bukan itu poinnya. Dan kalau dengan kemampuan bersaingnya lalu dia juga sangat pantas, saya ulangi, Enando Ari sangat pantas di nomor satu, lalu kemudian Martin Paez jadi cadangan, kan logikanya maka akan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi, gitu kan. Masa untuk cadangan penjaga uang aja butuh naturalisasi. Kan itu loh logika-logika sepakbola yang patut kita pikirkan. Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena saya ingin kewarasan sepakbola tetap ada di atas. Kewarasan sepakbola tetap ada di depan. Rasionalitas sepakbola tetap kita kedepankan. Bukan kultus individu, bukan pembelahan, bukan hore-hore sekedar hore-hore. Itu yang saya mau dorong dalam atmosfer sepakbola saat ini. Jadi saya melihat ya, kalau kita mau sukses, ya tim sepakbola ya harus memang punya kualitas, 11 pemain yang sama, plus kalau kita mau standar Asia level 8 besar, 6 besar, tim cadangannya pun 11 yang sama. Jadi nggak bisa. Karena kenapa? Di dalam sepakbola, nggak bisa. Karena ada cedera, ada kumulatif kartu kuning. Kan Ridho nggak main karena kartu merah. Artinya terus kita mau ngerau-ngerau, mau gali-gali tanah, ya kita udah kirim surat ke AFC, mempertanyakan, ya kan? Ya dijawabnya ya, that's the regulations. Itu aturannya. Jadi Ridho pun nggak main gitu. Jadi ya memang kita harus punya yang selalu saya bilang 2x11 untuk tim inti. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong dan Jens Raffen segera menjalani sidang proses naturalisasi di Komisi 10 dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo. Dito mengatakan pihaknya telah mengirim berkas naturalisasi Verdong dan Raffen ke DPR RI pada hari ini Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Alhamdulillah, berkas naturalisasi sudah diajukan kembali ke DPR, ujar dia saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Verdong dan Raffen sebelumnya telah menyambangi Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasi. Ia juga telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Dalam pertemuannya, turut hadir Maarten Paes yang telah menjalani pengambilan sumpah WNI pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Mereka bakal menambah daftar pemain naturalisasi dalam tubuh timnas Indonesia. Saat ini tercatat sudah ada 11 nama naturalisasi yang menjadi bagian tim merah putih di bawah asuhan Sinta Eong. Mereka adalah Jordi Amat, J.I. Zes, Sandy Wals, Sain Patinama, Justin Hupner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, Rafael Skruik, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Mark Klok. Dito belum bisa memastikan kapan sidang Verdong dan Raffen akan digelar. Namun, dia bakal berkomunikasi lagi dengan pimpinan DPR agar prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat. Jadi besok mungkin setelah pas jam kerja saya akan mencoba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera selesai sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Kemarin kan sudah tepat waktu, sekarang insya Allah tepat waktu juga. Proses naturalisasi Verdong dan Raffen masih akan melalui beberapa tahap. Setelah disetujui dalam sidang komisi 10 dan komisi 3, prosesnya bakal dilanjutkan ke sidang paripurna yang dipimpin langsung ketua DPR Puan Maharani. Setelah itu, keduanya mesti melakukan pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, lalu terakhir perpindahan federasi. Kondisi tersebut membuat peluang Verdong dan Raffen untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang pun cukup kecil. Adapun timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Selanjutnya, setelah Sinta Eeyong, Kiaran Mekena juga akan ucapkan selamat tinggal pada Elkan Bagot. Elkan Bagot terancam ditinggal Kiaran Mekena di Ipswich Town setelah disingkirkan Sinta Eeyong dari timnas Indonesia. Musim panas Elkan Bagot terancam terganggu oleh kepergian dua pelatih dari hidupnya, yaitu Sinta Eeyong dan Kiaran Mekena. Coach Sin merupakan juru taktik Bagot di level tim nasional, sejak timnas U20, U23, hingga timnas senior. Adapun Mekena menjadi sosok yang memberi debut bagi Bagot di Liga Inggris kalah di kasta ketiga. Mekena kini membawa Ipswich promosi ke kasta tertinggi, Premier League. Kembali ke Coach Sin, pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan tak memanggil Bagot dalam skuad teranyar timnas Indonesia. Tak ada nama Bagot dalam daftar 22 pemain untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni. Sikap tersebut ditengarai berhubungan dengan perilaku sang pemain yang mendiamkan panggilan PSSI. Ia memilih diam saat timnas U23 membutuhkan tenaganya untuk playoff Olimpiade 2024 pada awal Mei lalu. Kini, belum diketahui apakah Coach Sin akan membuka pintu kembali pada Bagot pada masa mendatang. Sementara itu di level klub, Mekena kemungkinan besar meninggalkan Bagot untuk alasan berbeda. Pelatih jenius berusia 38 tahun itu menjadi incaran sejumlah klub Premier League. Prestasinya membawa Ipswich promosi dua kali beruntun dari Ligue 1 ke divisi Championship ke Premier League membuatnya tenar. Setelah Manchester United dan Chelsea, kini Brighton dan Hov Albion menjadi peminat serius. Berbeda dengan dua klub yang disebut pertama, Brighton dipastikan berpisah dengan pelatihnya. Eric Ten Hag dan Mauricio Pochettino masih berada di klub masing-masing, sedangkan Roberto de Serbi sudah pergi. Hal tersebut membuat Brighton memiliki lowongan untuk posisi pelatih kepala. Brighton sedang mendesak menyelesaikan kesepakatan untuk menunjukkiaran Mekena sebagai pengganti de Serbi, demikian laporan The Guardian. Tapi mereka menghadapi persaingan dengan Chelsea dan Manchester United. Brighton harus menyetujui kesepakatan dengan Ipswich, yang akan sekuat tenaga mempertahankan pelatih 38 tahun. Sebagai persiapan, mereka sudah mengincar pelatih Rob Edwards dari Luton Town sebagai pengganti Mekena. Patut ditunggu akhir dari saga transfer Mekena tersebut, sekaligus nasib bagot di level klub dan tim nasional. Selanjutnya, pemain timnas Indonesia Ragnar Orat Mamun tiba di tanah air, Maarten Paes OTW Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ragnar Orat Mamun tiba di tanah air, Maarten Paes dalam perjalanan OTW menuju Indonesia. Sesuai jadwal, pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong akan memulai pemusatan latihan jelang melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Sebanyak 22 pemain dipanggil, termasuk belasan pemain abroad, alias pesepak bola yang merumput di luar negeri. Sain Patinama menjadi pemain abroad pertama yang tiba di Indonesia. Pemain khas upen itu sudah tiba di Bali, sejak tanggal 14 Mei tahun 2024. Sain Patinama memilih berlibur terlebih dulu bersama sang kekasih sebelum membela timnas Indonesia. Nama kedua yang tiba di tanah air adalah Ragnar Orat Mamun. Dilihat dari stories Instagramnya yang eksklusif, Ragnar Orat Mamun sudah berjalan-jalan di tanah air. Lantas, siapakah pemain abroad ketiga yang tiba di Indonesia? Apakah keeper FC Dallas Maarten Paez? Nama Maarten Paez memang belum dipanggil Sinta Aeyong untuk laga melawan Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024. Namun, Sinta Aeyong kabarnya akan memanggil dua pemain tambahan. Bukan tak mungkin, dua pemain itu jatuh kepada Maarten Paez dan Kelvin Ferdong. Di stories Instagramnya, Maarten Paez membagikan foto berada di dalam pesawat. Apakah keeper 25 tahun itu akan terbang ke Indonesia? Peluang itu ada, namun kansnya kecil. Kemungkinan besar, Maarten Paez dalam perjalanan ke St. Petersburg, Florida, Amerika Serikat. Sebab, pada Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, FC Dallas dijadwalkan tandang ke markas Tampa Bay Road East di lanjutan US Open Up 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 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bersaing di grup B Piala AFF 2024 yang kini bernama ASEAN Cup Championship. Sekilas ini bukan grup yang terlalu sulit untuk dilalui. Dalam kejuaraan yang akan berlangsung pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember ini Indonesia bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Lagi-lagi Indonesia jumpa Vietnam. Vietnam dan Indonesia selalu bersaing dalam satu grup sejak kualifikasi Piala Dunia 2022, dilanjutkan Piala AFF 2020, Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bedanya, dulu banyak yang risau jika tim Merah Putih bersaing dengan Vietnam karena dominan kalah, tetapi kini sebaliknya. Indonesia tak khawatir satu grup dengan The Golden Dragons. Buktinya media-media Vietnam mengulas persaingan grup B yang diisi Vietnam dan Indonesia dengan sebutan tidak mudah. Bahkan ada beberapa media yang menulis ini grup maut. Padahal, persaingan di grup A lebih ketat. Setidaknya tiga tim juara Piala AFF, yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura harus saling menyingkirkan. Bisa dibilang grup neraka itu grup A bukan B. Pada saat yang sama media-media Indonesia menyebut grup A bukan jalan terjal. Ini bukan berarti meremehkan, tetapi sudut pandang atau mindset di Indonesia sudah berubah. Timnas Indonesia sudah tidak dipandang sebagai tim kalahan yang tak punya masa depan cerah di kejuaraan. Sebaliknya kini Indonesia dipandang sebagai calon kuat juara. Perspektif seperti ini logis karena Indonesia sudah tiga kali berturut-turut mengalahkan Vietnam, yakni di Piala Asia 2023 dan dua kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya, saat jumpa di Piala AFF 2020 dan 2022, Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang jika main negatif dengan parkir bas. Saat main ofensif, hasilnya kalah. Dengan kenyataan ini, bisakah Indonesia jadi juara grup B, lantas menang atas runner-up grup A, dan kemudian melaju ke final dan menjadi kampiun Piala AFF untuk pertama kalinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.